Bukan masalah memperbaiki, saya gak butuh, kita gak butuh ketahuan Bapak itu, Bapak mengakui mana yang benar? Kedua Pak. Kamu jawab ya, Bapak yakin ya. Tapi ini Pak, ada satu poin yang perlu saya konfirmasi Pak, yang tadi itu. Apalagi, Bapak sudah menuduh para pimpinan Komisi 8. Kami tidak menuduh Pak. Ijin Pak. Kami tidak menuduh. Apa? Masih ada, Pak Arteria. Silahkan Pak. Saudara saksi, saya mulai dari hal yang pertama ini, mengenai kronologi persiapan penyelenggaraan haji. Ini dokumen ini yang buat siapa? Itu yang buat tim, Pak. Yang buat tim? Iya. Sudah Bapak baca, sudah Bapak pahami, Bapak ngerti, dan ini memang layak untuk dihadirkan ke sini? Iya, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Menurut keyakinan saudara saksi, hal-hal yang ada di sini, memang sudah hal-hal yang benar, apa ada yang keliru? Semangat, Tuan saya. Benar ya? Memuat fakta yang benar, fakta yang akurat, ya? Iya, Pak. Karena nanti saya akan mempergunakan hak saya, Pak. Saya mohon maaf, waktu saya juga terbatas. Saya tidak mau buang-buang waktu. Atas hal-hal yang cenderung tidak benar, saya akan laporkan Bapak ke Penegah Hukum. Tidak untuk bicara materi, nih. Materinya nanti kita akan nilai lagi. Tapi niatan, ya, memasukkan keterangan palsu di persidangan ini, bagi kami, kita tidak bisa terima. Nanti saya melalui Ketua, kita akan proses, Pak Ketua. Kenapa begitu? Saya ingin Bapak buka ini, tanggal 27, sorry, Pak, tanggal 15 Januari. 15 Januari, poin C, terbit KMA 130 tentang kuota haji. Kuota tambahan terdiri dari Rp10.000 dan Rp10.000 haji khusus. 27 Februari, Pak, Menteri Agama mengirim surat ke Ketua Komisi 8 berisi penjelasan tentang kronologis dan alasan perubahan pembagian komposisi kuota. Januari-Maret 2024 dilakukan serangkaian upaya menyampaikan perubahan komposisi besaran kuota melalui pertemuan yang melibatkan Komisi 8 yang pada hari ini disangkal semua keterangan Bapak oleh teman-teman yang hadir oleh pimpinan. Ya Pak ya, disangkal nih yang informasi yang Bapak ini. Kemudian 13 Maret, Pak, rapat kerja DPR dengan Menteri Agama mengenai laporan pemeriksaan BPK. Isinya tidak sama dengan paparan Bapak ini. Yang 13 Maret. Nanti biar publik juga tahu ini, jangan sampai nanti Bapak sudah kirim kemana-mana ini ya. Ternyata materi muatannya tidak sama. Kemudian kita bicara 1 April, pemerintah disarankan mencari dasar hukum terkait kewenangan penetapan kuota haji. Seolah-olah ini akal-akalan DPR yang menyuruh pemerintah untuk mencari dasar hukum. Bahkan dikatakan tanpa perlu dilaksanakan rakar dengan DPR terlebih dahulu. Ini kan pembangkangan terhadap undang-undang. Menteri itu punya sumpah jabatan menjalankan undang-undang selurus-lurusnya. Berikutnya jika kepres BPH perlu direvisi, nah ini, jadi kami ingin dijawab dulu Pak. Bapak tetap pada pernyataan Bapak, ya dan menganggap ini yang benar, atau memang Bapak ya akan melakukan koreksi terkait dengan kronologi tersebut. Yang pertama Pak, Pak Arterias yang saya izin, untuk jawaban yang saya ketahui seperti itu Pak. Terus ada, Pak bila ada kesalahan ini, mungkin akan kami koreksi. Bukan, bukan, saya ngatakan tadi, yang hal-hal ini menurut kami salah. Bapak mau perbaiki atau Bapak tetap pada pernyataan Bapak? Nanti akan kami koreksi Pak, kalau memang ada kesalahan. Ini pertanyaan saya bukannya nanti, bukannya kapan, kan Bapak merasa salah atau tidak? Kalau Bapak tidak merasa salah, enggak apa-apa. Atau Bapak sengaja untuk memasukkan keterangan ini, sehingga begitu teman-teman di DPR enggak baca, ini menjadi legitimasi pihak Bapak untuk bisa menginformasikan ini keluar. Coba bagaimana? Jadi ini Pak, ini kami menyusun, kami menyusun setelah mengevaluasi dari hasil pertanyaan-pertanyaan Bapak terdahulu. Akhirnya kami membuat ini Pak, berdasarkan hasil tim yang menyusun. Karena ini adalah menyusun tim Pak, terjaga kembalikan kepada tim Pak. Oh enggak dong Pak, Bapak ini kan hadir di sini ya, itu petanggungan hujubah, setiap produk yang Bapak hadirkan ke sini kan Bapak enggak bisa bilang itu yang buat tim, itu tanggung jawab tim. Itu kan tanggung jawab Bapak, Bapak yang merilis di sini Pak. Maaf Pak, ini kan kronologi persiapan haji, haji khusus dan haji reguler. Berarti kan ini keseluruhan Pak. Iya, tapi materi muatannya ini ya, paling tidak yang berkaitan dengan komisi 8, teman-teman komisi 8 sudah menyangkal keberadaan fakta tersebut. Nah ini mereka nyangkal atas pernyataan Bapak di kronologis ini. Bapak tetap tidak pada kronologis ini? Atau Bapak ingin perbaiki? Ingin perbaiki Pak. Jadi yang ini salah? Nah ini Pak, karena ini adalah hasil disusi dengan tim Pak. Enggak, persoalannya Bapak dipanggil ke sini itu kapasitasnya bukan tim. Kapasitasnya adalah kesaksian Bapak selaku direktur. Ini Pak, karena sumpah saya tadi, sepengetahuan saya kan saya bilang Pak. Makanya sepengetahuan Bapak tadi, karena tadi disampaikan, keterangan yang Bapak sampaikan di sini tadi itu kan dikonfrontir minimal oleh dua unsur pimpinan. Kan ada lima unsur pimpinan kan? Oleh dua unsur pimpinan. Saya enggak tahu kalau yang tiga unsur pimpinan, sayangnya tidak hadir. Kalau andai beliau-beliau hadir, mungkin saya yakin juga akan menkonfrontir. Yang kebetulan lima-limanya itu anggota pansus. Ada Budiah, ada Pak Aceh, ada Pak Kahvi, itu juga dua, dua, tiga, tiga, semuanya adalah pimpinan Komisi Delapak. Tinggal sekarang pertanyaannya beliau, Pak Bapak. Bapak akan mencabut statementnya Bapak yang dalam tulisan ini, membenarkan hasil konfrontasinya beliau-beliau itu, atau Bapak bersikukuh dengan pendapat Bapak? Izin, Pak Ketua, karena ini adalah kami bahas bersama, Pak. Dan ini ada hadir khusus juga, Jereguer, Pak. Ini kan juga bukan hanya kami, Pak. Bukan kaitannya bahas bersama, keterangan Bapak hari ini. Iya. Bapak bersikukuh dengan pendapat Bapak itu, atau mau membenarkan yang disampaikan oleh Bapak-Bapak yang ada di sini. Siapkan perbaiki, Pak. Bukan masalah memperbaiki, saya enggak butuh, kita enggak butuh keterangan Bapak itu, Bapak mengakui mana yang benar. Yang Bapak tulis itu atau penyataan daripada ini. Enggak apa-apa ini. Oke. Saya nyatakan, Pak, bahwa saya berasakan sepanjang tahun saya, apa yang saya katakan pada hari ini. Jadi Bapak yakin dengan tulisan ini, benar? Iya. Oke? Iya. Oke, lanjutkan, Pak. Alter, ya. Iya. Kedua, Pak. Kamu jawab ya, Bapak yakin ya. Tapi ini, Pak, ada satu poin yang perlu saya konfirmasi, Pak, yang tadi itu. Apalagi? Berkaitan dengan poin Eva. Jadi intinya gini, Pak. Ini akan kami, intinya, kami akan mengikuti itu. Mengikuti apa? Yang sebenarnya, Pak, apa? Tidak. Iya. Gini, Pak, ya. Sekali lagi, saya jelaskan. Bahwa pernyataan saya adalah yang saya ketahui, sebagaimana sumpah yang telah dilakukan. Berkaitan dengan ini, karena yang membuat tim, Pak, saya bilang, ini akan kami bawa kerapat tim lagi. Apakah, karena ini menyangkut, bukan hanya kebijakan kami, Pak, tetapi negara keseluruhan direktorat di sini, Pak. Makanya, Bapak, kalau bukan kewenangan Bapak, untuk apa Bapak tayangkan? Ternyata Bapak tidak bisa bertanggung jawabkan, supaya Bapak kelihatan apa di tayangan seperti ini tadi? Sudah menyebar kemana-mana di sosmed bahwa telah terjadi di sosmed ini, terjadi kong kali kong, ternyata terjadi kong kali kong dengan pimpinan Komisi 8. Kami membuat ini belum kemana-mana. Kalau teman-teman ada pihak-pihak yang menyebarkan, Pak, ini disiarkan langsung oleh TV Parlemen, Pak. Tidak maksudnya, Pak. Ijin, Pak. Masalahnya, ketika Bapak sampaikan di sini, Bapak tahu tidak ini bahwa ini ruang publik? Ini publik spare, ruang publik, bukan ruang privat. Apa yang Bapak sampaikan itu disiarkan dan bisa ditonton oleh semua orang. Sehingga orang bebas melakukan interpretasi. Siap, Pak. Saya berpedoman kepada keterangan saya pada hari ini. Oke. Siap, siap. Oke. Pegang, Pak, ya. Iya. Berarti kalau begitu, Bapak sudah menuduh para pimpinan Komisi 8 yang sudah... Kami tidak menuduh, Pak. Ijin, Pak. Kami tidak menuduh. Apa? Kalimat ujiannya mana, Pak? Itu Bapak mengatakan memahami usulan tersebut. Pada poin apa, Pak? Poin D. Poin D. Poin D. Poin D. Tadi kan saya ingin sampaikan, Pak. Saat kami menghadap, berkonsultasi kepada pimpinan Komisi 8 di ruang makan, Pak. Tempat di ruang makan. Pada intinya, apa yang kami katakan seperti itu, Pak, itu yang kami dengar. Yang itu yang saya kasih tahu. Bisa dijawab oleh Pak Wahid atau Pak Marwan. Silahkan, Pak. Apa definisi memahami itu apa? Tidak ada. Ini fitnah ini. Kami tidak ada menyetujui dan tidak memahami. Tidak paham kami ini, Pak. Jangan diputar-putar. Kami telah menetapkan di panja, keluar capres, tidak bergeser. Kok memahami? Inilah fitnah itu. Tidak ada itu. Dipurum apa? Ini tidak ada purumnya. Dipurum apa? Ijin, Pak. Kami telah disumpah. Oleh Bapak. Tapi ini karena menyebut pimpinan Komisi 8 memahami dan kemudian menyarankan. Seakan-akan ini Komisi 8 itulah mengerti dan memahami bahkan menyarankan. Ini sudah menjadi ranah hubungan Bapak yang menyampaikan itu dengan 5 orang pimpinan Komisi 8. Kira-kira begitu. Dan saya akan membuatkan sebagai pimpinan Pansus membuatkan forum khusus mengkonfrontir itu dengan 5 orang ini kalau perlu. Gimana Pak Wahid? Setuju. Kalau perlu. Tidak, ini setuju. Pimpinan sini. Gini, ini kalau perlu malam ini pimpinan bikin panggil pimpinan Komisi 8 5 orang dan sekaligus beliau kita hadirkan. Karena ini terus terang tadi waktu dibacakan itu saya sudah mencapai kan saya intrupsikan itu. Itu pembenar ini melakukan pembenaran nih. Tidak benar nih. Pak Jajak sudah tak ingatkan. Waktu baca Jajak telpon sama saya puasa itu saya menolak. Benar enggak? Pada waktu minta pertemuan saya juga tidak mau. Saya yang mimpin Panja Pak enggak mungkin saya melakukan itu. Dan itu sudah saya sampaikan bahwa ini sepakat 241.000 241.000 8% untuk haji khusus. Ya. Lainnya sisanya 92% untuk haji reguler. Itu sampai dilanjutkan panjang keputusan menjadi biaya haji berapa? Ijen Pak Ketua. Ya. Pada saat itu hadir saya sendiri Pak. Pada saat itu hadirnya saya sendiri Pak. Tidak sendiri. Ya. Boleh. Ya. Ada Pak Dirjen. Boleh. Pak Dirbina Haji. Boleh. Ada Pak Dirlola. Boleh. Ya. Makanya Pak saya bilang kalau Tuhan memang ini kami akan konfirmasi dulu kepada kadangnya yang menyusun ini saya bilang bukan kami sendirian. Oke. Catat itu. Siapa yang panggil kita konfrontir. Ya. Ya. Apakah kami memberikan peluang? Gitu loh. Jadi perlu ditegaskan lagi Pak Jajak. Ya. Apakah Pak Jajak masih tetap berpegang teguh kepada seluruh pernyataan Bapak itu benar atau enggak? Ya. Kalau menyebut benar maka kami akan mengatakan bahwa Bapak telah melakukan fitnah kepada pimpinan Komisi 8. Oleh sebab itu saya usulin kepada Ketua Pansus untuk memanggil seluruh pimpinan Komisi 8 di kompiter dengan Bapak. Bukan saya Pak. Dengan yang hadir saat itu Pak. Kenapa? Dengan hadirkan saya Pak. Ini konteks pertanyaan Pak Arteria Pak. Bapak menjelaskan semua ini setuju enggak dengan penjelasan ini Bapak tidak akan mencabut enggak? Maaf Pak Maman. Saya bilang tadi kan. Ini kan dibuat oleh tim Pak. Kenapa? Enggak karena yang hadir para saat itu sementara Pak. Pak sementara. Kami tidak punya kepentingan yang membuat ini siapa enggak penting? Yang menyampaikan. Yang menyampaikan. Hari ini ini dibuat oleh anak Bapak dibuat oleh istri Bapak oleh sekretaris Bapak kita enggak begitu baik. Yang penting siapa yang bicara hari ini. Subyek hukum adalah siapa yang menyampaikan. Itu subyek hukumnya. Bukan siapa yang di belakangnya bekerja. Bagaimana? Betul kan? Oke. Nah karena itu kalau memang Bapak punya kenyataan enggak apa-apa. Dan apa namanya kalau nanti Pak Dirjen mengatakan yang sama Pak Dirjen akan kita konfrontasi. Kalau Direktur Bina Haji mengatakan akan kita konfrontasi. Dan Pak Dirjen kemarin enggak mengatakan ini. Waktu rapat sebelumnya. Sama sekali enggak ada. Baru dari Bapak. Makanya Bapak dikejar dengan kalimat ini gitu loh. Clear ya? Oke ada yang lain? Ada.